selamat menikmati semoga kalian semua yang sedang belajar dari rumah selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap jaga jarak serta gunakan masker jika keluar rumah selamat berjumpa di siaran pendidikan program simple jago kerjasama antara dinas pendidikan dan kebudayaan kota bontang dengan PKTV nah para siswa hari ini kita akan belajar bahasa inggris selama 30 menit ke depan bersama saya Said Imron in English Learning Series pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 9 semester 1 untuk chapter 2 yaitu tentang how to state purpose or intention to do something jadi kita akan mempelajari materi tentang bagaimana cara menyatakan maksud atau tujuan and how to agree or disagree with a suggestion or an idea serta kita juga akan mempelajari bagaimana cara menyetujui ataupun tidak menyetujui sebuah saran dari orang lain so jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan buku kalian and let's get started well smart students berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks lisan maupun tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya yakni dengan memperhatikan unsur kebahasaan conjunction atau kata hubung to, in order to, dan so that serta ungkapan-ungkapan untuk menyatakan agreement and disagreement nah para siswa adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pelajari dapat menggunakan kata-kata dan ekspresi untuk mengatakan maksud atau kegiatan atau kegiatan untuk melakukan sesuatu dan yang kedua, pelajari dapat menggunakan maksud dan ekspresi untuk mengerti atau mengerti kegiatan atau kegiatan well smart students, let's start our discussion today with the topic stating purpose or intention para siswa, mari kita mulai pembahasan kita hari ini tentang bagaimana cara menyatakan maksud atau tujuan now let's take a look at the following sentences and try to observe them mari kita coba perhatikan beberapa kalimat berikut ini dan mengamatinya the first sentence we should study hard so that we can pass the exam kita seharusnya belajar yang giat supaya kita bisa lulus ujian the second sentence we should study hard in order to pass the exam kita seharusnya belajar yang giat supaya lulus ujian the next sentence we should study hard to pass the exam kita seharusnya belajar yang giat untuk lulus ujian these three sentences are stating purpose or intention ketiga kalimat tersebut semuanya menyatakan maksud atau tujuan kita seharusnya belajar yang giat maksud atau tujuannya adalah supaya bisa lulus ujian all the sentences are using conjunction so that in order to and to jadi ketiga kalimat tersebut menggunakan kata hubung so that in order to dan to seperti apa dan bagaimana penggunaan konjunction so that in order to dan to untuk stating purpose or intention mari kita simak penjelasan berikut ini to state the purpose or intention to do something untuk menyatakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu we use the conjunction so that in order to and to kita gunakan kata hubung so that in order to dan to yang kalau kita artikan so that dan in order to itu artinya supaya sedangkan to artinya untuk meskipun keduanya mirip-mirip dari ketiga kalimat yang sudah kita amati tadi maka susunannya adalah we should study hard berupa kalimat action diikuti oleh so that in order to dan to sebagai conjunction kemudian kalimat we can pass the exam adalah kalimat purpose so the function of conjunction so that in order to and to is connecting the action and the purpose jadi fungsi dari kata hubung so that in order to dan to adalah menghubungkan antara kalimat tindakan dengan kalimat maksud atau tujuannya now let's discuss the conjunction so that in order to and to one by one mari kita bahas ketiga conjunction tersebut satu per satu conjunction so that diikuti dengan klausa atau kalimat masih ingat untuk klausa atau kalimat itu tersusun dari subject and verb or modal verb kalimat itu terdiri atau tersusun dari subject yang diikuti oleh verb kata kerja atau bisa berupa modal verb kata kerja bantu seperti can, will, would, and so on di dalam penggunaan conjunction so that biasanya diikuti oleh klausa atau kalimat yang menggunakan modal verb for example we should study hard so that we can pass the exam kita seharusnya belajar yang giat supaya kita bisa lulus ujian perhatikan setelah conjunction so that diikuti oleh kalimat dengan subject we kemudian modal verb can next example you should eat enough fruit so that you will be healthy kamu seharusnya makan cukup buah-buahan supaya kamu bisa sehat again after conjunction so that there is a sentence setelah kata hubung so that ada kalimat di sana dengan subject you kemudian modal verb will next example we have to clean our bath up regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there kita harus membersihkan bak mandi kita secara teratur supaya nyamuk-nyamuk tidak bertelur di sana setelah conjunction so that kalian bisa temukan subject mosquitoes kemudian verb don't lay dalam bentuk negatif bagaimana dengan conjunction in order to dan to disini kita bahas jadi satu karena conjunction in order to dan to itu diikuti dengan verb one atau verb infinitive atau bisa berupa to be for example you should eat enough fruit in order to be healthy kamu seharusnya makan cukup buah-buahan supaya sehat setelah conjunction in order to langsung diikuti oleh B next example we can swim in order to have strong muscles kita bisa berenang supaya memiliki otot yang kuat pay attention after conjunction in order to there is no subject perhatikan setelah conjunction in order to tidak ada subject tapi langsung dengan verb one yaitu have next example swimming is good to stay in shape berenang itu bagus untuk menjaga bentuk tubuh sama dengan conjunction in order to untuk conjunction to juga diikuti langsung oleh verb one di contoh ini menggunakan stay next example in order to stay healthy we should eat a lot more homemade food supaya tetap sehat kita seharusnya banyak makan makanan yang dibuat sendiri di rumah again after conjunction in order to there is verb one sekali lagi setelah conjunction in order to diikuti oleh verb one di dalam contoh ini menggunakan stay untuk kalimat purpose juga bisa diletakkan di awal kalimat baru diikuti oleh kalimat action seperti pada contoh keempat ini well smart students perhatikan untuk bentuk negatif dari in order to adalah in order not to jadi tidak serta-merta kita menambahkan kata not setelah in order to sehingga in order to not that's wrong itu tidak tepat bentuknya adalah menyisipkan kata not di antara order dan to sehingga menjadi in order not to kalau kita artikan menjadi supaya tidak for example you should wake up early in order not to be late to school kamu seharusnya bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat ke sekolah next we should eat well in order not to get sick easily kita seharusnya makan yang baik supaya tidak mudah sakit in order not to oversleep I set an alarm on my phone supaya tidak kelebihan tidur saya mengeset alarm di hp saya well smart students is everything clear enough? apakah sudah cukup jelas? I hope so now let's try to have some exercises mari kita coba berlatih untuk ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan dengan menggunakan conjunction fill in the blanks with the right conjunction to state purpose or intention isilah titik-titik berikut dengan kata hubung yang sesuai untuk menyatakan maksud atau tujuan question number one he woke up early go to school on time dia bangun pagi-pagi pergi ke sekolah tepat waktu which is the correct conjunction to fill in the blank manakah conjunction atau kata hubung yang sesuai untuk mengisi titik-titik tersebut yes you are right conjunction yang sesuai adalah in order to karena kalimat tujuannya atau kalimat setelah conjunctionnya langsung ada verb di sana yaitu go question number two I always wear a mask protect myself from the coronavirus saya selalu menggunakan masker melindungi diri saya dari virus corona which conjunction is correct to fill in the blank to atau so that yes you are right jawabannya adalah to I always wear a mask to protect myself from the coronavirus kenapa menggunakan tu karena setelahnya langsung diikuti oleh verb one yaitu protect question number three she wears her sweater she won't get cold dia menggunakan sweaternya dia tidak kedinginan which conjunction is correct to fill in the blank to or so that yes you are right menggunakan conjunction so that karena diikuti subject she won't get cold berupa sentence ya next question number four my mother need some butter make a cake ibu saya memerlukan mentega membuat kue which is the correct answer so that or to yes you are right jawabannya adalah to karena langsung diikuti oleh verb one yaitu make the last question my father works out everyday stay healthy ayah saya berolahraga setiap hari tetap sehat which conjunction is correct to fill in the blank in order to or so that yes you are right the answer is in order to karena setelahnya diikuti langsung oleh verb one stay i think that's all the discussion about stating purpose or intention saya rasa cukup seperti itu pembahasan tentang bagaimana menyatakan maksud atau tujuan using conjunction so that in order to and to i hope you already understand saya harap kalian sudah memahaminya nah para siswa mari sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang agreement and disagreement ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pendapat atau saran orang lain now let's take a look at the following explanation about agreement and disagreement di dalam percakapan bahasa inggris kita sering mendengar orang menyatakan pendapat dengan menggunakan ekspresi atau kalimat-kalimat berikut ini i think in my opinion from my point of view i feel dan sering kita jumpai bahwa orang-orang di dalam sebuah percakapan tersebut memiliki pendapat yang sama dengan mengatakan i agree namun tidak jarang juga kita sering menjumpai orang-orang tersebut memiliki pendapat yang berbeda dengan mengatakan i'm afraid i don't agree berikut ini adalah beberapa ungkapan di dalam bahasa inggris yang digunakan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pendapat di dalam sebuah percakapan menyatakan persetujuan itu lebih mudah dan alangkah lebih baik untuk menyatakan persetujuan tersebut secara lebih spesifik dan lebih baik juga kalian menunjukkan seberapa besar kalian setuju nah para siswa kalian perlu berhati-hati ketika tidak menyetujui saran atau pendapat orang lain jika kalian menggunakan kalimat yang terlalu langsung maka akan kurang baik bagi hubungan pertemanan kalian akan lebih baik bagi kalian untuk menyatakannya dengan cara yang tidak langsung do you agree I'm afraid I don't agree mari kita lihat lagi secara lebih dekat ungkapan tersebut penggunaan ungkapan I'm afraid akan mengindikasikan lawan bicara kita bahwa dia akan menerima penolakan dan baru setelah itu kita tekankan ketidak setujuan kita setelahnya kita coba dengarkan lagi jadi jelas pada ungkapan tersebut kita menunjukkan ketidak setujuan nah smart students kalian juga bisa menyatakan ketidak setujuan dengan ungkapan berikut ini berikut ini adalah ungkapan ungkapan yang sering digunakan untuk menyetujui saran atau pendapat orang lain saya saya setuju saya setuju dengan saya setuju setuju saya rasa kamu benar itu idea saya akan katakan itu saya tidak setuju setuju nah ungkapan tersebut digunakan untuk menyatakan agreement yang pertama I agree saya sependapat atau saya setuju yang kedua I agree with nah disini spesifik bisa diisi sesuai dengan kondisi atau situasinya misalnya I agree with you saya sependapat denganmu I agree with Benny saya sependapat dengan Benny I agree with your idea saya sependapat dengan idemu yang ketiga I totally agree saya sangat I couldn't agree more saya sependapat well you can use those expressions to agree with other suggestion or opinion kalian bisa gunakan ungkapan tersebut untuk menyetujui pendapat atau saran orang lain expressions of disagreement ungkapan-ungkapan untuk tidak menyetujui pendapat orang lain atau saran orang lain I'm afraid I don't agree I don't agree with I don't think so that's not what I think I don't think that's a good idea I'm not sure those are expressions of disagreement ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk tidak menyetujui pendapat orang lain bisa menggunakan I'm afraid I don't agree saya rasa saya tidak setuju kemudian I don't agree with nah disini spesifik bisa dilengkapi sesuai dengan situasi maupun kondisi seperti I don't agree with you saya tidak sependapat denganmu I don't agree with Siti saya tidak sependapat dengan Siti atau I don't agree with your idea saya tidak sependapat dengan idemu bisa juga menggunakan I don't think so saya tidak sependapat that's not what I think itu tidak seperti yang saya fikirkan I don't think that's a good idea saya rasa itu bukan ide yang bagus dan I'm not sure saya tidak yakin itu beberapa ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tidak setuju dengan saran atau pendapat orang lain well smart students is everything clear enough apakah sudah cukup jelas I hope so and now let's have some exercises sekarang kita coba berlatih untuk ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyetujui pendapat atau agreement let's watch the following video and find as many information as possible about the expression of agreement our website looks a little dated don't you think absolutely we should get a web designer to take a look at it I think you're right let's put it on the agenda for next week definitely that is a good idea now answer the following questions based on the information in the video sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan informasi yang sudah kalian peroleh setelah melihat video question what's what's the problem with the website ada masalah apa dengan website question number two what does the man suggest the woman to do apa yang disarankan si pria kepada si wanita untuk dilakukan number three do you think the woman agree or disagree with the suggestion menurut kalian apakah si perempuan menyetujui atau tidak menyetujui dengan saran si pria question number four what does she say apa yang dia katakan apa yang perempuan itu katakan number five what does the woman suggest the man to do apa yang disarankan si perempuan kepada si pria question number six do you think the man agree or disagree with the suggestion menurut kalian apakah si pria menyetujui atau tidak menyetujui dengan saran si wanita and the last question what does he say apa yang pria itu katakan well smart students have you got the answers let's watch the video again mari kita coba simak videonya lagi our website looks a little dated don't you think absolutely we should get a web designer to take a look at it I think you're right let's put it on the agenda for next week definitely that is a good idea well smart students have you got the answers I think so saya rasa kalian sudah mendapat jawaban untuk semua soal let's check your answers mari kita cek jawaban kalian bersama sama question number one what's the problem with the website ada masalah apa dengan website website you're right it looks a little dated website sudah ketinggalan zaman question number two what does the man suggest the woman to do apa yang si pria sarankan kepada si wanita yes you're right to get a web designer to take a look at it sarannya adalah mencari seorang designer web untuk melihat website mereka question number three does the woman agree or disagree with the suggestion apakah si wanita setuju atau tidak setuju dengan saran si pria yes good job she agrees with the suggestion dia menyetujui saran dari si pria what does she say apa yang dikatakan perempuan tadi yes she says I think you are right dia mengatakan I think you are right saya rasa kamu benar question number five what does the woman suggest the man to do apa yang disarankan si wanita kepada si pria good job to put it on the agenda for next week sarannya adalah menjadwalkan untuk mendatangkan web designer untuk minggu berikutnya question number six do you think the man agree or disagree with the suggestion menurut kalian apakah si pria setuju atau tidak setuju dengan saran si wanita yes you are right he agrees with the suggestion dia sependapat dengan saran si wanita what does he say apa yang dia katakan he says definitely that is a good idea tentu saja itu ide yang bagus well good job smart students you can answer all the questions correctly kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan pada latihan ini dengan benar now let's have some exercises about this agreement sekarang mari kita berlatih ungkapan ungkapan yang digunakan untuk tidak menyetujui saran atau pendapat orang lain let's watch the following video and find as many information as possible about the expression of disagreement i think we should sell the app at a low cost to maximize sales i don't know if it's cheap people will think it's poor quality i see your point but people won't pay much for an app these days well actually i'm not sure that's true now answer the following questions based on the information in the video sekarang coba jawab pertanyaan berikut berdasarkan informasi yang sudah kalian dapatkan setelah melihat video tadi question number one what does the first speaker suggest the second speaker to do apa yang disarankan orang pertama di dalam percakapan tadi kepada orang kedua second question do you think the second speaker agree or disagree with the suggestion menurut kalian apakah orang kedua tadi menyetujui atau tidak menyetujui terhadap sarannya question number three what does he say apa yang dikatakan orang kedua untuk merespon saran dari orang pertama question number four what does the second speaker mean when she says apa yang dimaksudkan orang kedua ketika dia mengatakan well actually I'm not sure that's true well smart students have you got the answers sudah kah kalian temukan jawabannya let's watch the video again mari kita simak videonya sekali lagi I think we should sell the app at a low cost to maximize sales I don't know if it's cheap people will think it's poor quality I see your point but people won't pay much for an app these days well actually I'm not sure that's true now let's check your answers question number one what does the first speaker suggest the second speaker to do apa yang disarankan orang pertama kepada orang kedua di dalam dialog video tadi yes you are right to sell the app at a low cost to maximize sales jadi menyarankan menjual aplikasinya dengan harga yang murah untuk memaksimalkan penjualan what about question number two do you think the second speaker agree or disagree with the suggestion menurut kalian apakah orang kedua tadi sependapat atau tidak sependapat dengan saran orang pertama yes you're right she doesn't agree or disagree with the suggestion orang kedua tadi tidak menyetujui saran orang pertama question number three what does she say apa yang dia katakan yes she says i don't know if it's cheap people will think it's a poor quality dia mengatakan saya tidak tahu jika murah maka orang akan menganggap kualitasnya jelek next question what does the second speaker mean when she says apa yang dimaksudkan orang kedua saat dia berkata well actually i'm not sure that's true well sebenarnya saya tidak yakin hal itu benar yes you're right maksudnya adalah she doesn't agree with the first speaker suggestion and opinion dia tidak menyetujui dengan saran atau pendapat orang pertama well done smart students you've got correct answers for all the questions kalian sudah mendapatkan jawaban yang benar untuk semua pertanyaan tadi well is everything clear so far sampai sini sudah cukup jelas i hope so now for your assignment untuk tugas di rumah read the two conversations on your students book silakan dibaca dua percakapan yang ada di buku siswa kalian page 29 and 30 halaman 29 dan 30 then find out the expressions of suggestion temukan kalimat-kalimat saran and agreement or disagreement serta kalimat-kalimat yang menyetujui atau tidak menyetujui saran tersebut jika kalian sudah menemukan semua kalimat-kalimatnya tadi lalu fill in the tables on your student book page 31 lengkapi kolom atau tabel yang ada di buku siswa kalian halaman 31 with the correct expressions that you have found dengan ungkapan-ungkapan yang sesuai yang sudah kalian temukan tadi dari halaman 29 dan 30 if you have done collect to your English teacher jika sudah selesai silakan digumpulkan ke guru bahasa Inggrisnya masing-masing well smart students that's all for today and thank you very much for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you around bye-bye bye-bye Terima kasih.